Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi itu tidak ada yang kalahkan bilang kita tidak masuk sum dan untuk mengini manusia yang kejadian yang kemarin. Terima kasih. Cek tugas-tugas kalian yang untuk khusus ilmu lingkungan, harapan saya yang belum ciri, nanti bisa contak saya. Kalau mungkin ada beberapa kendala, terus ada beberapa mungkin hampir berapa, tapi nanti saya akan kembalikan. Tadi saya baru baca beberapa, mungkin sekitar 20 mahasiswa yang saya sudah baca. Terus saya sudah kasih sedikit catatan, nanti kalian bisa lihat. Ya, catatannya saya tidak umumkan di sini ya, karena mungkin punya tantangannya masing-masing, dari masing-masing, masing-masing, itu kan beda, kayak gitu. Tapi, ada beberapa kejadian, ada beberapa kejadian yang sama di beberapa mahasiswa saya, nanti saya akan berikan catatan-catatan kecil di setiap tugasnya. Terus yang berikut, masih ada yang belum pernah buka Google Classroom. Oke, jadi saya tahu beberapa mahasiswa mungkin tidak pernah buka. Itu rekodnya ada, jadi saya nggak tahu apakah memang dia masalah jaringan atau memang sengaja dia tidak buka, kayak gitu. Terus ada beberapa mahasiswa yang memang rajin buka untuk kelihat, itu cukup bagus, takutnya ada informasi-informasi masyarakat itu yang memang saya tidak bisa sampaikan ke Google, kalian bisa cek di sana. Terlebih, untuk masalah-masalah juga, karena banyak mahasiswa, jadi saya tidak bisa untuk ordini satu-satu ya. Jadi, saya pakai Google Classroom, kita bisa berekstraksi di sana, kayak gitu. Ada catatan-catatan painting yang harus dikasih di sana. Jadi, harapan saya, kalian bisa-bisa buka lah, kayak gitu. Nah, jadi, yang belum pernah buka, nanti bisa dibuka ya. Oke, mungkin ada yang bilang, eh kayaknya, wah, ini Tugosan, dia tidak tahu, saya tidak pernah buka. Mungkin ada yang bilang begitu, ya itu, saya buka lah, kayak biasa, nanti bisa, kayak gitu. Oke, jadi, saya bisa tahu yang tidak pernah buka siapa, yang tidak pernah masuk di Tugosan Classroom siapa. Oke, jadi, rekodnya ada. Oke, itu ya. Ini informasi saja buat kalian gitu, supaya depan bisa ditingkatkan lagi. Sebelum kalian masuk dunia kerja kan, sekarang jadi tahap pembekalan, bukan lagi tahap belajar ya. Beda, kalau SMA mungkin SMP tahap, kalian tahap belajar. Kalau diimbang proses perkuliahan, kalian sudah disebut sebagai mahasiswa. Jadi, itu tipe-nya adalah kalian tahap pembekalan. Jadi, salah, misalnya, ditingkatkan di setiap-setiap pertemuan, ataupun di beberapa ke depan, kurang lebih waktunya satu semester. Kalian manfaatkan benar-benar nih, kayak gitu. Oke, jadi, supaya ke depan bisa ditingkatkan kayak gitu. Kalian sudah bayar uang kuliah, KPKP. Kalau tidak salah, satu semester itu 2 juta lebih ya. Benar ya? Penduliannya 2 juta lebih kan ya? Iya, Pak. Oke, itu cukup mahal menurut kalau dari saya gini. Waktu saya pulih F1, SPKP saya satu semester, itu 1,7. Oke, jadi saya bayar waktu itu dapat setengah. Itu pun saya pernah dapat diskon kurang lebih berapa semester sampai semester 8 di kampus, di Kutong dulu. Diungkir karena saya bagian dari staff IT-nya mereka. Jadi, cukup banyak diskon waktu di pusat sekolah. Tapi, itu semanfaatkan benar-benar. Sudah dikasih gratis kan, ya, sebetulnya kita semelajar baik-baik. Saya mau diantara kalian bisa manfaatkan waktu setiap maksimal mungkin. Apalagi yang kerja. Kecuali kalau orang tuanya sultan, ya terserah lah. Saya tidak pasti ya kalau orang tuanya sultan. Tapi, yang tidak merata sultan, yang mesti kerja, kumpul doi seribu-dua ribu. Jadi, manfaatkan maksimal itu ya. Supaya misalnya kita dapat sedikit yang kalian ingin. Oke, itu yang pertama. Antara kalau saya banyak cerama. Untuk ini, ini sebagai catatan buat kita. Kayak gitu, buat kalian dan juga buat saya ke depan. Supaya bisa lebih mengatai apa yang menjadi kesempatan. Kayak gitu, belum? Tidak semua orang, apalagi kita disumpah, tidak semua punya kesempatan yang sama. Apa yang kalian rasakan sekarang. Kayak gitu. Masih banyak yang tidak, karena keterbatasan ekonomi, dan lain sebagainya, tidak melakukan. Setelah tidak sampai duduk dan bercerita kayak seperti ini. Kalian yang punya kesempatan, benar-benar manfaatkan waktu maksimal mungkin. Oke. Itu ya, untuk diperkami bersama, untuk perkembangan kita ke depan. Oke. Saya akan share screen untuk topik kita hari ini. Saya bisa dulu ke pilihan saya. Oke. Ini kelihatan di tempat kali ya. Yang pertama, saya minta maaf, karena ada kesalahan informasi atau misliding di pertemuan yang kemarin. Di pertemuan terakhir, saya sampaikan topiknya adalah keandalkan ragamah hayati. Oke. Itu waktu saya tulis di PowerPoint ya. Ini protekannya. Nah, ternyata saya lihat program, itu ada satu topik yang memang saya belum selesaikan, yaitu sumber daya buatan dan manusia. Oke. Jadi, SDB dan SDM untuk topik kita hari ini. Jadi, saya mohon maaf karena misinformasi di pertemuan yang kemarin. Karena topiknya, topik yang satu di PPT yang saya buat itu adalah keandalkan ragamah hayati. Oke. Jadi, minggu ini kita selesaikan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Oke. Yang menjadi bagian dari progres pendidikan ilmu lingkungan. Kayak gitu. Oke. Bisa di-ngerti kan? Bisa? Dan sampai kalian bilang ini, dosen tidak konsisten kayak gitu. Oke. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Oke. Nah, kita akan lanjut untuk hari ini. Kita akan belajar tentang sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Nah, jadi ini yang menjadi topik kita hari ini. Jadi, kalau yang mau catat silahkan bisa dicatat poin-poin centingnya supaya ke depan bisa dipaham. Oke. Nah, untuk agenda yang akan menjadi tujuan kita hari ini yang kita bahas. Yang pertama adalah definisi dari sumber daya buatan. Terus, yang berikut kita akan belajar tentang sumber daya buatan. Terus, yang berikut kita akan belajar tentang SDM atau sumber daya manusia. Oke. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kita sudah banyak belajar apa yang menjadi lingkungan tempat kita hidup. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang SDB atau sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Jadi, dua topik. Mungkin waktunya berapa menit nih. Mungkin sekitar hampir dua jam. Slide-nya cukup banyak. Jadi, bisa. Oke, ini untuk agenda kita. Nah, terus tujuan dari atau kemampuan akhir yang kita harus capai dalam topik ini adalah Kalian bisa membuktikan keanekaranggaman sumber daya buatan. Apa saja yang menjadi bagian dari sumber daya buatan yang kita miliki di Indonesia. Terus, yang berikut adalah bagaimana kalian mengembangkan sumber daya manusia. Oke, setelah kalian tahu tentang permasalahan lingkungan, tentang sumber daya alam, untuk sampah perbuatan. Yang berikut, yang tidak salah penting adalah tentang sumber daya manusia atau SDM yang kita miliki. Jadi, ini yang menjadi sebuah pengembangan buat kalian nanti supaya bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan karakteran lingkungan. Oke, nah jadi ini untuk kemampuan akhir yang kita harus capai. Oke, kalau misalnya ada yang catat, kalau bilang terlalu cepat, nanti info ya boleh di-rechat. Bisa info ya supaya saya bisa tahu. Oke, yang berikut kita akan bahas tentang definisi dari sumber daya buatan. Oke, jadi mungkin ini tidak terlalu asing buat kita sebenarnya karena memang kita sering dengar waktu di semester awal, di mata kuliah yang secara integrasi dengan topik ini. Mungkin kalian sudah pernah dengar. Nah, kita coba lihat. Oke, kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian atau definisi dari sumber daya buatan. Oke, mungkin ada di antara kalian yang tahu atau yang pernah dengar tentang sumber daya buatan. Atau, oh ini salah tulis ya. Caranya SDB ya, bukan SBD ya. Ini sumber parah saya ini. Oke, salah ketik. Oke, ada yang bisa? Sumber daya buatan itu yang seperti apa? Oke, mungkin Rambu Maria. Rambu Maria yang ke tangan ini. Oke, nanti baru tumbuh abu. Silahkan, Rambu Maria. Kalau menurut saya, sumber daya buatan merupakan sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Oke, sumber daya yang sengaja dibuat alam manusia. Oke, yang berikut tadi umbu abu saya, deh. Silahkan umbu abu. Oke, baik Pak, hampir sama dengan Rambu Maria tadi. Di mana sumber daya buatan itu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oke, terima kasih umbu abu. Yang berikut Rambu Grazela. Silahkan Rambu. Iya Pak, kalau menurut saya sumber daya alam buatan itu adalah sumber daya alam yang ditingkatkan guna kepada memenuhi kepentingan manusia, Pak. Oke, terima kasih Rambu Grazela. Yang berikut, Juliano. Sama juga Pak, terkait dengan kebutuhan manusia. Oke, untuk menurut ini. Rambu Yuslin, silahkan. Mungkin dari saya ini, Bapak. Ini maksud dengan sumber daya buatan itu seperti sumber daya alam yang diproduksi oleh manusia dan untuk mempergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Atau untuk melengkapi kebutuhannya mereka. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Rambu Yuslin. Yang berikut Rambu Derli. Silahkan. Sumber daya buatan yaitu sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya kepada memenuhi kepentingan manusia dan keperluan mempertahankan negara. Oke. Keperluan mempertahankan negara. Yang berikut Rambu Kartini. Silahkan. Sama juga, Pak. Untuk ini daya guna untuk ini manusia juga, Pak. Oke. Yang berikut saya kasih Rambu Roslin. Rambu Roslin, silahkan. Baik, Pak. Jadi ini sumber daya buatan itu adalah sumber daya, sumber daya alam yang ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kepentingan manusia, Pak. Oke. Itu meningkatkan kepentingan manusia. Yang berikut terakhir, Rambu Maya. Rambu Maya yang sudah penasaran. Silahkan Rambu. Menurut saya, Pak, meningkatkan kualitas, kuantitas, atau kemampuan daya yang mendukung, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk meningkatkan kualitas, kuantitas. Oke. Terima kasih, Rambu Maya. Oke. Yang lain juga terima kasih. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu asing buat kita ya. Kalau sumber daya buatan, dulu di SMA, mungkin di pelajaran geografi, kalian sudah pernah dapat. Oke, kita coba lihat. Oke. Nah, ini ada beberapa sumber yang saya baca tentang literasi untuk definisi dari sumber daya buatan. Nah, jadi sumber daya buatan atau biasa disingkatkan SBB ya, bukan SBD ya. Itu sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya kepada untuk memenuhi kepentingan manusia dan keperluan pertahanan negara. Oke, jadi ini sebenarnya adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya kepada untuk memenuhi kepentingan manusia dan keperluan pertahanan negara. Ini adalah sumber daya alam yang dikelola oleh manusia untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Bahkan untuk meningkatkan ketaharan pangan terhadap negara. Nah, yang berikut pemanfaatan sumber daya buatan akan mengurangi ekspolisasi sumber daya alam, sehingga tetap bisa menjaga ketimbangan ekosistem dan wilayah. Oke, jadi tujuan dari adanya sumber daya buatan ini adalah untuk menjaga sebuah kelangsungan ekosistem wilayah atau ekosistem alam yang ada di daerah tersebut untuk menjaga supaya tidak diekspolisasi besar-besaran. Nah, jadi kita butuh yang namanya sumber daya buatan yang kita kelola sebagai manusia. Nanti kita akan bahas di sumber daya manusia, di serahir. Bagaimana kita berperan dalam mengelola ini untuk elektrian di lingkungan kita, kayak gitu. Untuk elektrian dalam permasalahan lingkungan kita, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah manfaat dari sumber daya buatan untuk mengurangi yang namanya ekspolisasi terhadap sumber daya alam, yang memang selama ini atau akhir-akhir ini sering terjadi. Di Sumba juga kita sering terjadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang keberadaan-keberadaan yang memang mempengaruhi dukungan di Sumba. Kalian juga tidak kerja tugas, ada beberapa yang memang saya baca tentang masalah-masalah lingkungan di sana. Ada beberapa yang tidak tepat sesuai dengan instruksi, nanti bisa dilihat di jabatan-jabatan yang saya kasih buat kalian. Oke, nah, jadi ini kita next. Nah, yang berikut sumber daya buatan itu hasil pengembangan. Ada juga tadi yang mengatakan hasil pengembangan. Nah, hasil pengembangan dari sumber daya alam. Untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, atau kemampuan daya dukung. Oke, ini sama referensi yang Rambuma yang dapatkan dengan apa yang saya dapatkan. Nah, kemampuan daya dukungnya diantaranya adalah hutang buatan, contohnya ada waduk dan jenis-jenis ekosistem umum. Yang dalam pemanfaatannya dan pengurlaannya bisa menunjang rata pengembangan wilayah. Dengan tetap menjaga pengembangan ekosistem di wilayah tersebut. Oke, jadi kalau mungkin kalian bahas di topik mata kuliah lain atau di itmu lingkungan, pasti akan mengarah pada ekosistem lingkungan. Atau bagaimana kita menjaga kerasarian dalam lingkungan tersebut. Jadi, adanya sumber daya buatan ini adalah untuk menjaga setiap kualitas ataupun kuantitas dari sumber daya alam yang ada. Nah, dan juga walaupun kita membuat sumber daya buatan, kita tetap perhatikan keberlangsungan dari sumber daya alam. Nah, kenapa sumber daya buatan ini butuh adalah untuk menjaga keberlangsungan dari sumber daya alam. Supaya jangan kita eksplorasi. Contohnya, kalau tidak kita buat kebun atau buat sawah, kita harap ubi di hutan. Nah, pasti kita babat itu hutan yang ada di sebelum kita untuk mencari ubi hutan. Kayak gitu. Kalau kita tidak kembangkan tanam ubi sendiri untuk kelola itu ubi, supaya kita bisa buat mungkin makanan atau apa. Itu sedikit contoh kecil. Jadi, bagaimana kita menjaga lingkungan atau ekosistem sebuah wilayah. Nah, terus sumber daya buatan itu dampak dari intervensi manusia yang telah berubah. Yang telah merubah sumber daya alam menjadi sumber daya buatan. Jadi, pada awalnya, sumber daya buatan ini adalah turunan dari sumber daya alam yang kita bahas di pertemuan di bulan ini. Di mana seperti yang saya bilang tadi, saya contohkan kalau misalnya kalau zaman jubung, itu kalau tidak ada kebun yang kita kelola ataupun sawah yang kita kelola, otomatis kita harap ubi hutan. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang menjadi, kalau misalnya kita harap ubi hutan, kita tambah hutan. Atau kita jual kayu, jadi padi, atau apa itu cukup risiko dengan keberlangsungan dari ekosistem. Kayak gitu. Ataupun keberlangsungan dari hutan. Nah, jadi sumber daya alam, sumber daya buatan ini adalah untuk tetap menjaga adanya kelestarian dari sumber daya alam. Nah, ini yang menjadi tujuan dari sumber daya buatan. Kita naik. Nah, jadi ini ada beberapa bentuk yang memang kita harus tahu. Itu bentuk sumber daya buatan ini biasa diperhatikan pada daerah budidaya, daerah pedesaan, daerah perkotaan, maupun daerah jaga alam. Oke, jadi untuk sumber daya buatan yang menjadi turunan dari sumber daya alam, itu akan diperhatikan tentang sumber budidayanya, atau mekanisme budidayanya, ataupun tentang keadaan suatu daerah. Misalnya di daerah-daerah pedesaan, ataupun di daerah-daerah yang memang sedikit dekat dengan alam. Kayak gitu. Nah, beda dengan yang memang daerah-daerah perkotaan, untuk kemanfaatan dari sumber daya alam ini, untuk bisa menjadi sumber daya buatan yang memang menjaga kehidupan itu agak susah. Kayak gitu. Tapi ke arah industri, bisnis, dan lain sebagainya untuk di daerah perkotaan. Terus yang berikut, maupun daerah jaga alam. Oke, ini sumber daya buatan yang memang tetap menjaga lingkungan hidup, ataupun tetap menjaga tentang ekosistem yang ada. Contohnya, tentang jaga alam bumu Mangga Beti yang ada di Sumba, ataupun jaga alam hutan tanah darut. Oke, itu salah satu jaga alam yang memang dilindungi. Banyak ekosistem, banyak mikroorganisme, banyak hewan-hewan yang hidup di sana yang kita harus dilindungi. Kayak gitu. Oke, terus yang berikut. Nah, fungsi dari kawasan-kawasan yang di sini, atau kawasan-kawasan di atas misalnya, budidaya, daerah, dan lain sebagainya, itu adalah bisa sebagai pelindung selestarian daerah. Kayak gitu. Lebih kurangnya yang berkaitan dengan hidup, atau hal yang kita budidayakan. Misalnya, ada permukiman, pelayanan cinta laku yang bermanfaat dalam pemerintahan, jadi tadi ada kawasan alam, terus ada kegiatan pelayanan sosial, dan keaktifan ekonomi badak sejarah manusia, dan ketenanggungan pembangunan. Oke, jadi sumber-sumber daya buatan yang di atas, itu adalah untuk meningkatkan sedikit tarah hidup kita sebagai manusia, yang kita manfaatkan dengan tetap menjaga elektronik lingkungan. Jangan karena kita sifatnya serakak, kita ekskualitasi hutan berlebihan, ekskualitasi sumber daya alam secara berlebihan, tanpa memperhatikan yang namanya keserian atau konsepasi dari lingkungan tersebut. Nah, jadi ini yang sangat diperhatikan, jadi fungsi di atas untuk meningkatkan keserian manusia, ataupun keserian ekonomi dalam suatu wilayah, suatu negara. Nah, jadi ini fungsi dari sumber daya buatan. Terus ada beberapa sasaran dari pendaya gunaan potensi dari SDB atau sumber daya buatan. Nah, yang pertama untuk kepentingan industri pangan. Oke, jadi untuk sumber daya buatan ini, yang pertama adalah industri pangan. Misalnya pembuatan kekebunan, atau peningkatan atau perluasan sawah, dan lain sebagainya. Nah, jadi sumber daya-sumber daya buatan itu yang memang untuk ketahanan pangan. Terus yang berikut, bisa digunakan setaranya adalah industri energi. Misalnya kemanfaatan lahan-lahan tertentu untuk menanam, contohnya bioenergi, misalnya kita daerah-daerah gundul, kita memanfaatkan untuk tanam secara panggar, dan lain sebagainya, untuk produksi biodiesel, kayak gitu, untuk industri energi. Terus, untuk industri cairan, misalnya kemanfaatan dari sumber daya, untuk menghasilkan, misalnya, contohnya adalah kemanfaatan kukus cair, dari hasil resibo-resibi kukuhan, ataupun hasil-hasil dari resibo miskoorganisme, kayak gitu, untuk industri cairan, atau produk-produk yang berbohongan. Terus, untuk industri obat, nah, ini lebih ke arah kemanfaatan jenis-jenis kukuhan yang berkotensi untuk industri obat, jadi itu sangat bermanfaat. Kayak gitu, industri bahan baku, contohnya adalah industri bahan baku bangunan, kayu, dan lain sebagainya, itu menjadi suatu pemasok dalam kegiatan sumber daya buatan. Terus, pembangunan industri kukus, jadi ini sangat menyukung juga untuk pendaya gunaan dari infrastruktur yang ada di cipta kita. Oke, jadi itu definisi dari sumber daya buatan, di mana dia berfungsi untuk tetap menjaga kelas perian alam, dan dengan tetap meningkatkan kualitas hidup manusia, karena memang yang mengelola antara sumber daya alam ini dan sumber daya buatan ini adalah kita-kita sekarang ini. Jadi, itu yang menjadi fungsi atau dari strategi untuk peningkatan sumber daya buatan. Nah, yang berikut kita coba lihat jenis-jenis sumber daya buatan. Oke, mungkin ada yang sudah pernah baca di beberapa literasi untuk mencapai kuliah ini, mungkin kalian sudah tahu. Kita coba cek satu-satu. Nah, apa sih jenis-jenis atau yang menjadi bagian dari sumber daya buatan atau turunan dari sumber daya alam? Nah, yang pertama ada yang namanya kelompok sumber daya buatan yang sawah. Oke, mungkin ini tidak asing buat kita, apalagi hidup di lewa, yang hidup di mangili, pasti akan lihat yang model sawah bagaimana. Oke, jadi ini salah satu sumber daya buatan yang memang turunan dari sumber daya alam. Oke, jadi ini adalah potensi-potensi yang memang dikembangkan oleh manusia. Oke, nah, jadi ini salah satu sawah di daerah Bali. Saya ambil di Googling. Saya Googling kemarin. Ini cukup bagus filmnya kalau misalnya lihat penataan dari sawah ini. Ini adalah kalau di daerah Bali, sekarang karena memang dia industri para wisata, potensi pertamanya di sawah pun itu bisa menjadi objek wisata. Kalau misalnya yang sudah pernah datang ke Bali, bahkan segala sesuatu itu semua dijual. Masuk di sini aja di sawah yang ini, itu kita bayar kurang lebih parkir sekitar 2 ribu. 2 ribu parkir. Terus untuk masuknya adalah 7 ribu kalau yang lokal. Kalau yang boleh sekitar 20 sampai 50 ribu. Itu yang lokal. jadi wisataan lokal itu bayar 7 ribu sampai tambah parkir 2 ribu, berarti sekitar 10 ribuan. Jadi sampai 10 ribuan masuk hanya datang lihat ini. Itu ada tempat parkirnya, ada post untuk kartifnya. Jadi hanya melihat pemenangan yang ini, daerah-daerah sawah ini, di Bali, bahkan di jual-jual. jadi proses pengembangan dari sumber daya alam menjadi sumber daya buatan yang memang untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Jadi seperti contoh ini, bukan saja sekedar dia panden padinya, tapi juga dia panden uang untuk pada situasi ini. Dia jual pemenangan seperti ini. Ini pada musim tanam, nanti pada waktu dia musim panden itu, itu cukup bagus sekali pemenangan. Nah, kita coba lihat. Nah, sawah merupakan lahan pertanian batas untuk menanam padi. Sudah dikenal lama di berbagai daerah di Indonesia. Oke, jadi kita juga salah satu negara antraris yang memang potensi-potensi di industri pertanian cukup bagus. Nah, itu apalagi di kalau daerah Bali dan daerah Jawa itu mungkin daerah persawahan sudah semakin menifis. Beda dengan keadaan kita di Sumba, potensinya masih banyak. Kalau sekarang, kalau di Bali sudah lebih keat industri. Atau di Jawa lebih keat industri. Nah, jadi padi sebagai tanaman utama di sawah memerlukan banyak air ini terlibat dengan tanaman lain. Karena tanaman padi memerlukan banyak air, maka sawah harus mampu menahan air selama mungkin. Baik daerah hujan maupun air limpahan sungai dan danau atau rawak. Jadi untuk genis tanaman ini kalian sudah tahu semua apalagi yang memiliki tawa tanda hujan ataupun tawa irigaki jadi jadi harus untuk usul untuk tanaman padi harus ada air terus supaya padi tetap. Nah, jadi ini sumber daya buatan yang memang akan menunjang terhadap hidup manusia baik secara bisnis tadi ataupun untuk meningkatkan ketahanan pangan sebuah negara. Oke, nah, terus di sektor pertanian sawah itu adalah salah satu contoh pemanfaatan di sektor pertanian yang memang menjadi sebuah potensi yang kita bisa kembangkan untuk sumber daya buatan. pertanian yang berkelanjutan tidak hanya menyakinkan bahan tangan tetapi juga membuat tanah menjadi sumber melindungi pasokan air mempertahankan benih-benih yang berharga memelihara keanak-keanak agama hati dan membuat tanah tetap dapat memberi hidup bagi generasi selanjutnya. Oke, jadi kita perhatikan dari segi kelestarian lingkungan atau dari segi ekosistem lingkungan kita perhatikan bahwa tujuan dari hadirnya sebuah ekosistem pertanian awal tadi itu untuk memberikan sebuah penghasilan pangan yang berkelanjutan. Nah, dengan penghasilan pangan yang berkelanjutan kita perhatikan juga untuk pasokan air di suatu daerah karena air ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Terus juga kita akan belajar mempertahankan benih-benih seunggul yang ada di daerah kita. Terus kita juga dapat menjaga memelihara kaedah-kaedah yang ada di persawahan dan membuat tanah dapat memberikan hidup bagi generasi banjutnya. Jadi, ini kebanyakan untuk di daerah-daerah pedesaan yang memang merentas hidup masyarakat itu adalah bertani. Jadi, itu yang bisa dikembangkan. Oke, kita coba lihat bagaimana dengan sistem kelaserian lingkungan. Cara-cara biasanya dilakukan petani untuk meningkatkan produktivitas antara lain. Jadi, ada beberapa cara yang memang ada di tempuh oleh beberapa petani kita untuk meningkatkan sebuah produktivitas. Walaupun kadang ada cara yang salah dalam meningkatkan sebuah produktivitas dari industri persawahan. Yang pertama, kita perhatikan. Yang pertama, kadang masyarakat atau petani kita menggunakan pupuk dan petisida sesuai kebutuhan. Walaupun sebenarnya ada yang menggunakan pupuk-pupuk kimia untuk kelihatan keputusan, bahkan juga kadang akan berdampak kepada tingkat keseguran tanah. Kalau sering-sering kita gunakan pupuk-pupuk kewarnaan kimia. Terus, untuk ini disarankan adanya pertanian organik. Oke, jadi yang pertama seperti untuk menjaga perian, betul zaman sekarang ada yang industri-industri pertanian organik atau dengan memanfaatkan pupuk-pupuk organik ataupun sumber-sumber organik yang memang sangat bermanfaat dan juga menggantikan tentang pupuk-pupuk yang non-organik atau apa yang maksudnya. Dengan adanya pertanian organik petani menyukur tanahnya dengan pupuk alami seperti pupuk kandang, hijau, dan kompos. pupuk alami lebih sehat bagi tanah, tanaman air, udara, dan manusia dibandingkan pupuk kimia. Oke, jadi ini salah satu sumber yang memang menjadi biang dari adanya permasalahan lingkungan dari industri-persoan dengan adanya menggunakan yang namanya pupuk-pupuk non-organik. Nah, untuk saat ini lebih diarangkan untuk kita menggunakan pupuk-pupuk organik sebagai pupuk belanda. Oke, kalau kita lihat potensi-potensi ini cukup ada di Sumba, apalagi harga pupuk-pupuk Korea, kayak pupuk KTSP, dan lain sebagainya itu cukup mahal. Jadi, kita disarankan untuk pupuk-pupuk organik. Di Sumba belum ada yang produksi kompos. Di sini, kalau di Bali ada teman Haya, di Bologi, dia buka usaha tentang produksi kompos. Dia sudah ekspor dan beberapa hal dengan idenya dia untuk mensejahteratan petani. Kedepan, kalian bisa punya ide kayak gitu ataupun boleh nih, bisa jadi ajang riset. Misalnya, pemanfaatan risidu dari sekampadi yang ada di kandang ayam bisa untuk produksi kompos. Itu bisa. Itu nanti bisa dikembangkan untuk produk yang belum punya skripsi, bisa dijadikan skripsi. Oke, terus yang berikut ada sawadibero. sehingga oke, sawadibero ini adalah pemanfaatan atau pengendalian sawad secara alami kayak gitu untuk mengendalikan unsur hara yang ada di sawadibero misalnya, di musim ini dia tanam, dia menghasilkan padi. Di musim berikut dia tinggalin dulu biar mikroorganiknya yang di situ hidup dulu, habis itu di tahun berikut baru dikembangkan lagi. Kayak gitu, itu maksudnya sawadibero untuk mengendalikan unsur hara yang ada di area persawalan secara alami kayak gitu. jadi untuk mengendalikan unsur hara ini. Oke, terus yang berikut dengan semakin tingginya kebutuhan penduduk akan dalam rangka mengejar prioritasnya petani tidak hanya menggunakan pupuk dan pupukan organik tetapi juga menggunakan pupukan organik yang sebenarnya mempunyai dampak terhadap lingkungan. Oke, jadi penggunaan pupukan organik yang cukup berdampak kepada lingkungan. Oke, boleh nanti ada yang mereset tentang penggunaan penggunaan organik di suatu daerah persawahan. Itu cukup gampang ya, risetnya cukup gampang sebenarnya untuk ukur kualitas tanah. Kita cuma bisa alat ukurnya adalah melihat tingkat usur hara tanaman ataupun kita bisa membuat alat ukurnya adalah satu jenis tanaman di satu daerah dengan topografi tertentu dengan satu jenis tanaman itu bisa menjadi indikapas di ukuran. itu banyak sebenarnya yang kita bisa pakai untuk sebuah penelitian skrisis. Nah, ada pun dampak dari penggunaan spesiesida dan pupukan organik tersebut antara lain perubahan mikrobia, sawas, infiltrasi air di dalam tanah berkurang, terus pencemaran lingkungan dan biodiversitas berkurang. Oke, jadi dampak yang paling muncul dalam daerah persawahan dengan penggunaan pupukan organik adalah adanya perubahan susunan mikrobia di dalam sawah ataupun misalnya ada mikroorganisme yang hidup di daerah persawahan itu masih kalau kita menggunakan pesticida yang non-organik yang itu akan membunuh mikrobia di sana. Terus juga kita akan mengurangi yang namanya filtrasi air yang masuk ke dalam tanah karena rongga-rongga tanah di daerah persawahan akan berkurang karena penggunaan pesticida yang tidak sesuai kayak gitu. Nah, jadi lebih diarahkan menggunakan yang ramah lingkungan kayak gitu misalnya pesticida yang berasal dari tubuh tumbuhan oke nah itu akan mengurangi yang namanya biodiversitas di dalam ekosistem persawahan kayak reka ragaman baik mikroorganisme tumbuhan dan lain sebagainya di daerah persawahan akan berkurang akibat dari penggunaan pesticida yang anorganik seperti itu. oke yang berikut adalah sumber daya buatan tadi kita lihat adalah sawah yang berikut adalah waduk oke oke kalau di sumpah apa di punya nama deh kalau waduk di sumpah apa di punya nama ini sangat baik di daerah-daerah we're reading banyak ini apa di punya nama daerah sumpah saya pikir dulu deh bandungan oke ya kayak bandungan begitu waduk kayak bandungan embung oke clever ingat embung oke kalau di sumpah kita lebih kenal dengan embung oke kalau di sini kita mungkin lebih jauh waduk oke yang kita bilang embung oke jadi di sumpah cukup banyak ya embung-embung di daerah-daerah we're reading terus juga sekarang untuk pasokan-pasokan air dari persan-persan mereka lebih membuat embung kayak gitu untuk penyairan di daerah pertanian embung oke kita coba lihat nah waduk atau embung biasanya itu adalah kolam besar tempat penyimpanan air sediaan untuk berbagai kebutuhan dalam kebutuhan manusia waduk buatan dibangun dengan cara membindung membuat bendungan yang lalu dialiri dari air sampai waduk tersebut jadi kalau misalnya kalau dengar kata bidungan kita kayak di daerah-daerah kali begitu kalau bidungan tapi kalau misalnya dengar kata waduk lebih kita kenal kalau di sumpah itu embung oke jadi kalau kita pakai kata embung lebih lebih cepat karena modelnya seperti waduk oke nah tujuan pembuatan waduk adalah untuk kegiatan irigasi terus ada kegiatan irigasi rekreasi terus energi pengendalian bajir dan perikanan nah waduk diklasifikasikan atas dasar peruntukannya oke jadi kalau kita dengar kata waduk atau embung yang kita kenal ditubah itu penamaannya sesuai dengan peruntukan misalnya ada yang menggunakan rekreasi bahkan sekarang waduk-waduk yang di kita atau embung-embung yang dibangun oleh PT pabrik gula itu kadang kita jadi tempat aja untuk potosensi itu fungsi atau pemanfaatan dari waduk nah ini adalah sumber daya alam yang memang bisa menjadi potensi yang bisa kita kembangkan ke depan nah ini saya ambil gambar ini adalah waduk yang ada di bober ini adalah salah satu pemanfaatan tampungan air untuk kegiatan irigasi di daerah perkotaan ini cukup padat sekali beda waduk-waduk di kita atau embung di kita masih potensinya cukup besar sekali ini sudah dikelilingi oleh oleh kebukiman warga oke nah jadi ini untuk sumber daya buatan dimana ini berfungsi untuk proses irigasi dan lain sebagainya baik untuk membangun energi atau proses perikanan dan lain sebagainya jadi itu yang menjadi kategori dari waduk sesuai dengan fungsinya misalnya contohnya ini untuk irigasi kita namakan waduk untuk irigasi atau reaksi ataupun untuk tambak-tambak ikan oke nah jadi itu yang menjadi sumber daya buatan dari waduk yang berikut ada yang namanya perkebunan oke ini ada yang namanya perkebunan oke kita lihat ini adalah salah satu perkebunan sawah yang memang menjadi potensi ataupun sumber daya buatan yang menjaga untuk sebuah ekosistem oke jadi ini adalah salah satu kalau kalian lihat gambar ini ini adalah perkebunan sawit ini dibangun untuk energi terus untuk pasokan bio-owin juga untuk pasokan ekspor dari minyak bio-owin nah ini adalah minyak sawit nah disini adalah satu perkebunan ini gambar kita ambil di daerah namanya ada daerah Palembang oke ini saya ambil di google ini salah satu daerah penhasil teks terbesar di Indonesia jadi perkebunannya di perbukitan seperti ini ikut dua sekali kalau di Sumba kalau kita menfaatkan ke depan itu bagus cuma ya mungkin di lereng-lereng daerah lewat atau apa baru bisa soalnya kalau di daerah yang kering otografinya Sumba mungkin tidak terlalu cocok untuk petani untuk daun teh seperti ini mungkin ke depan kita harus riset lagi untuk apakah bisa bertahan untuk perkembangan seperti ini semoga ke depan saya masih bisa riset banyak hal untuk kami dua untuk Sumba oke nah ini untuk perkebunan kita coba lihat perkebunan dibedakan dan diklasifikasikan atas dasar kebutuhan seperti pergagangan oke jadi untuk klaskifikasi dari perkebunan itu sendiri seperti yang saya bilang tadi ada perkebunan kawit biasanya untuk industri-industri bio-oil dan lain sebagainya nah terus ada perkebunan teh perkebunan kopi dan karet oke jadi ini cukup untuk kopi kita sebenarnya cukup berpotensi dibandingkan dengan kualitas kopi yang ada di daerah badi kita kopi Sumba kalau dilihat dari topografi iklim ataupun keadaan dari Sumba cukup bagus sekali untuk industri pertumbuhan kopi oke apalagi yang di daerah SBD itu kualitas kopinya cukup bagus beda sekali makanya zaman sekarang itu orang akan cari yang namanya kopi Sumba dibandingkan kopi Flores buat saat kopi-kopi Sumba itu walaupun kirikatnya adalah Arabica sama dengan jenis kopi yang ada di Flores tapi kualitas kopi kita jauh lebih lebih bagus kalau dibandingkan kubi Flores oke terus pengelolaan pertumbuhan baik yang dikelola oleh pemerintah terus ada yang dikelola oleh swasta yang kadang akan menimbulkan sedikit permasalahan di dalam lingkungan kita coba lihat nah jadi ada sedikit masalah yang timbul dari daerah pertumbuhan yang pertama adalah perkebunan monoklatur pada umumnya tidak bisa mengkonservasi lingkungan secara maksimal oke sehingga terjadi perubahan lingkungan contohnya adalah perkebunan sawit nah kadang perkebunan sawit penggunaan pertumbuhan perkebunan sawit tidak menakumudi yang namanya tentang kalestarian lingkungan ataupun tentang menggantikan eksistim hutan kayak gitu kadang penggunaannya adalah menyebabkan jalur-jalur dari hewan-hewan itu akan terhambat dengan adanya perkebunan itu yang memang agak sedikit mengerami kejenggalan di satu sisi kita mau meningkatkan produksi sawit di satu sisi kadang kita mengembaikan yang namanya lingkungan kayak gitu jadi kedepan itu kita bisa perhatikan sebagai generasi yang akan datang bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk melihat antara kepentingan kepentingan ekonomi dan kepentingan kepentingan pelestarian lingkungan kadang itu agak sedikit dilema di beberapa kegiatan saya ikut kadang itu menjadi pertanyaan yang krusial untuk kita bagaimana di satu sisi kita meningkatkan ekonomi di satu sisi kadang kita mengabaikan lingkungan ataupun kadang kalau kita mau menjaga lingkungan di satu sisi kita tidak meningkatkan ekonomi itu yang menjadi dilema makanya beberapa aturan LHK dari kepentingan lingkungan hidup dan hidup itu juga cukup banyak yang dibuat untuk menjaga lingkungan terus yang kedua adalah perkebunan yang memanfaatkan fungisida dan teksisida dengan adat tinggi misalnya nih contohnya ada kebun teh kopi dan cekek menyebabkan pencemaran lingkungan dan lingkungan sulit untuk dipilihkan secara alami oke jadi ada beberapa perkebunan yang memang memanfaatkan pesticida pesticida yang memang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan bahkan kadang dapat mencemari lingkungan ini sendiri oke jadi ini untuk jenis-jenis atau tingkat proses perkebunan yang memang sering terjadi kurangnya pelestarian terhadap lingkungan terus yang berikut ada yang namanya tegalan oke mungkin ini istilah kalau di disumba namanya itu bukan tegalan kalau disumba mungkin kita kenal dengan tegung oke ataupun apa disumba namanya kalau tegung mungkin pekerangan kayak gitu pernah dengan istilah tegalan kan oke kalau bahasa sumba sehari-harinya namanya pekerangan bener ya pekerangan ya kayak pekerangan-pekerangan kita kayak kebun-kebun kecil gitu kalau disumba kayak kebun-kebun kecil kayak gitu oke dapur hidup disini pak oke ya contohnya dapur hidup istilahnya kayak gitu oke jadi ini kadang istilahnya tegalan oke nah pada umurnya masyarakat di pedesaan mempunyai lahan-lahan di sekitar rumah tinggalnya oke sepertinya dapur hidup nah yang tinggal ditanami dengan sayur-sayuran atau kebutuhan kebutuhan hidup ini tegalan atau kebun jatanya dikenan dari kebun tersebut dapat menopang ekonomi dan kebutuhan sehari-hari bagi terasa nah ini salah satu adalah sumber sumber daya buatan yang memang menjadi pusat perkembangan untuk meningkatkan taras hidup kita sebagai orang-orang perusahaan ada yang tanam bawang ada yang tanam sayur putih sayur sawi terong dan lain sebagainya ada juga yang tanam cabe-cabean eh cabe maksudnya cabe-cabean oke yang tanam cabe oke nah jadi ini contohnya gambarnya ini saya ambil randu aja jadi jadi ada pekerahan-pekerahan di taman-taman ini tanam-tanam sayuran ada hidup nah itu salah satu contoh untuk sumber daya buatan nah kita naik oke yang berikut untuk sumber daya buatan yang disebut dengan tegalan itu ada pola tanaman yang kurang sempurna pada tanaman tegalan misalnya kadang kita tanam satu jenis contohnya kayak gitu nah yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dapat menyebabkan kasutan lingkungan antara lain kita coba lihat kadang fungsi-fungsi dari proses pengelolaan sumber daya buatan yang disebut dengan dapur hidup ataupun yang kita sebut dengan kebun di sumber mungkin tidak bersiluknya nah akan menyebabkan yang namanya masalah lingkungan antara lain adanya erosi dan sedimentasi tinggi daerah-daerah leren produk kita bisa nambah sayuran-sayuran atau sumber oke ini salah satu contoh misalnya di daerah-daerah leren otomatis kalau kita tanamin sayuran daya erosinya itu cukup tinggi dibandingkan kalau kita tanam-tanam misalnya pohon mahongi terus pohon pohon cendana pohon apa lagi pohon jati dan lain sebagainya cukup menjaga sebenarnya untuk ekosistem dari tanah jadi menghindari tapi kalau misalnya tanamin sayuran otomatis ya erosinya cukup tinggi terus yang kedua pencemaran karena penggunaan pesticida dan pupuk anorganis oke kadang juga penggunaan pupuk anorganis itu oke kita lanjut nah jadi itu yang kadang menyebabkan pencemaran lingkungan terus yang berikut monofultur yang menyebabkan keresahan biode pusat lingkungan oke contohnya adalah misalnya kita tanam satu jenis tanaman saja itu yang namanya monofultur jadi satu jenis tanaman misalnya sayuran cara yang putih terus jadi itu kadang mengurangi yang namanya biodiversitas atau keanakaragaman dari lingkungan itu sendiri oke gitu nah jadi itu untuk jenis-jenis dari sumber daya buatan ya oke nah oke kalau mungkin kalau ada pertanyaan mungkin kalian diruncet saja ya nanti atau di sisi terakhir ya kalau ada pertanyaan kalian bisa tutupi kalian jangan lupa boleh disapatkan oke supaya waktunya lepas cepat sampai kita lanjut ke sumber daya manusia oke ini yang sangat penting untuk kita itu sumber daya manusia kita coba lihat ini mungkin tinggal beberapa slide lagi nah jadi ini tentang sumber daya manusia oke sebelum kita lanjut mungkin ada yang tahu mungkin sudah pernah dengar mungkin samping kalian pasti tahu semua ini menurut kalian sumber daya manusia itu seperti apa mungkin satu dua orang bisa resen sumber daya manusia itu yang mana menurut kalian ada oke ini ada yang resen sumber daya manusia itu seperti pekerjaan atau usaha pak oke seperti pekerjaan atau usaha mungkin ada yang lain selain pekerjaan atau usaha oke ubu saya silahkan oke baik terima kasih terima kasih pak kalau menurut saya itu sumber daya manusia bagaimana atau kemampuan manusia dalam meningkatkan oke kemampuan atau potensi yang ada yang dimiliki oke potensi yang ada yang dimiliki oleh manusia oke terima kasih yang berikut saya mau dengar dari rambu-rambu dulu ini ada rambu ketania silahkan rambu ini kalau menurut saya pak sumber daya manusia itu merupakan suatu kemampuan yang ada pada setiap manusia yang akan ditentukan oleh daya pemikiran pemikiran dan daya fisiknya dia pak terima kasih oke terima kasih rambu natania yang berikut umbu julian silahkan umbu jul sama dengan dari pak gusti pak terkait dengan organisasi juga pak oke terima kasih untuk umbu julian yang berikut ada kebriani ini yang belum jadi rambu kebriani silahkan rambu iya pak kalau bagi saya sumber daya manusia itu salah satu faktor yang sangat penting bahkan dia dapat dilepaskan dari kilpamanusia pak contohnya dari organisasi baik institusi maupun perusahaan SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan oke oke terima kasih untuk rambu perbi yang berikut umbu aku oke umbu aku sudah aktif kamera sudah siap-siap silahkan umbu menurut saya pak ini SDM itu suatu strategi perenangan persanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelurus mengelurus agama kebijakan pengembangan serta proses untuk menentukan sekian oke terima kasih umbu aku agak putus-putus oke yang berikut terima kasih yang belum pernah di-tabit dari 3 umbu aku oke Rambu Yuslin oke Rambu Yuslin tadi silahkan Rambu Yuslin kalau menurut saya itu sumber daya manusia itu merupakan suatu usaha yang dikelola oleh manusia dan untuk menjadi sumber sumber daya manusia yang yang memenuhi kebutuhan mereka itu sehari-hari mungkin itu saja dari saya oke yang berikut Rambu Yuslin silahkan oke terima kasih Pak kalau menurut saya Pak ini sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi nah baik institusi maupun perusahaan sumber daya manusia juga ini merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan pada hakikatnya ini sumber daya manusia berupa ini manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut oke terima kasih yang berikut terima kasih Rambu Yuslin silahkan Rambu Yuslin oke aktifkan microphone sudah tadi Pak tapi belum kasih turun ini apa Riz oh oke saya kira belum tadi ini sudah ngantuk ini jadi lupa oke ini yang belum oke tadi sudah Rambu Yuslin silahkan Rambu Yuslin yang sudah turun tangan ini oke silahkan jadi ini sumber daya manusia itu merupakan potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi potensi SDM juga itu berbeda-beda setiap individu Pak oke yang berikut yang berikut yang berikut yang berikut baik Pak terima kasih Pak kalau menurut saya sumber daya manusia itu merupakan individu yang bekerja oke yang terakhir saya mau kasih Rambu Irmadiya silahkan Rambu iya Pak kalau menurut saya sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM itu adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam untuk mensejetrafkan hidupnya oke terima kasih untuk Rambu Irmadiya yang terakhir oke Rambu Kartini tadi sudah oke lewat oke yang sudah ada oh belum Rambu Kartini silahkan terakhir Rambu Dirlin aku sudah oke Rambu Kartini silahkan kalau saya Pak sama juga ini individu yang bekerja dengan yang tenaga kerja yang terdidik begitu Pak sampai pegawai karyawan Oke terima kasih untuk Rambu Kartini oke tadi banyak pendapat ya dari teman-teman yang mengakhir kembali ya oke nah ini ada beberapa pendapat dari beberapa kali yang saya sedikit mengambil untuk ini ada menurut Hati Buwan 2003 superdaya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh sesuatu individu kayak gitu oke ini publikasinya dari tahun di tahun 2003 salah satu journal yang membahas tentang superdaya manusia nah ini menurut Hati Buwan nah terus yang berikut pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kekuasannya oke jadi salah satu sumber daya yang memang cukup menjaga ataupun sedang merusak dari lingkungan itu sendiri adalah SDM ini oke jadi kita tahu ini adalah biar keroknya ataupun salah satu penelola yang memang memanfaatkan jadi harapan saya adalah saat kita tahu tentang pemikiran-pemikiran ini kita bisa menjadi pemikir yang ke depan bisa sedikit memperhatikan antara antara kebutuhan sumber daya alam kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya bahkan dengan kebutuhan kita manusia dan tetap kita memperhatikan yang namanya ekosistem lingkungan atau keleksian lingkungan seperti itu nah jadi ini menurut Hati Buwan aneh oke nah jadi sumber daya manusia atau diistilahkan adalah mempola diingkat SDM merupakan yang dimiliki setiap manusia oke jadi setiap kita individu pasti memiliki yang namanya sumber daya atau potensi seperti yang kalian sampai katakan tadi jadi masing-masing sebenarnya kita punya potensi yang besar kadang kita tidak bisa menggali potensi itu mungkin karena faktor lingkungan ataupun faktor yang lain seperti itu ataupun faktor motivasi di dalam diri kita yang kurang sehingga kadang potensi-potensi yang ada dalam diri kita kita kurang kembangkan seperti itu makanya setiap mahasiswa yang saya ajar baiknya kalian di dunia dan di dunia kampus kadang saya selalu memberikan motivasi untuk tetap menimbulkan potensi apa yang ada dalam dirinya dulu waktu sebelum saya kuliah itu kadang dulu saya tidak punya kita sejujurnya saya tidak punya kita kita menjadi seorang pengajar oke jadi saya dulu lebih ke arah teknik bahkan kadang saya waktu saya berpikir waktu proses kuliah waktu terakhir waktu ngajar nah ini tempat yang salah buat saya saya terakhir karena faktor tertentu saya masuk kuliah di kumpris dulu itu di jurusan biologi padahal sebenarnya saya tidak ada niat untuk jadi guru bahkan waktu pertama kali saya merantau ke Bali sampai itu masuk di dunia pendidikan di Bali itu sekitar tahun 2015 oke masuk dunia pendidikan terus saya masih tetap kerja di basicnya saya di mimpinya saya sampai hari ini pun saya masih bergerak di bidang komputer makanya kadang kalau ada orang yang ketemu saya tanya saya sampai mereka bingung kok kuliahnya di bidang biologi S1 di bidang pendidikan S2nya di bidang biologi tapi kerja full time paling banyak itu di bidang informatika kayak gitu nah jadi kenapa bisa begitu jadi kadang memang awalnya saya tidak terlalu terpikir sampai di sana nah namun pada akhirnya waktu saya menemukan patient saya yang memang saya menemukan di satu titik kesalahan saya saya menemukan satu potensi yang memang harus memiliki kayak gitu jadi saya mengembangkan di dua patient yang sama di secara reguler itu saya ambil di bidang pendidikan di bidang biologi khususnya tapi di non-reguler saya ambil kursus di bidang informatika sampai hari ini saya lebih banyak bergerak di bidang informatika mungkin untuk ngajar di bidang biologi baru di kalian terus ada di wangma dewa tak pernah ngajak di jurusan pertanian jadi selebihnya lebih ke arah informatika kayak gitu jadi lebih berjauh bergerak di bidang tanah proyek-proyek yang lain itu lebih ke arah saya lebih suka sebenarnya memang ke bidang teknologi kadang misalnya kalau kalian lihat tipikal ngajak saya akan sedikit mempengaruhi kayak gitu jadi tidak terlalu berkebidang teknologi jadi itu yang saya maksudkan adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi itu karena kita masih-masih punya potensi jadi karena kita tidak kembangkan potensi itu untuk menemukan apa yang ada dalam diri kita saya mau diantara kalian bisa menemukan potensi jangan berapa atau mungkin ada diantara kalian yang merasa aduh saya salah masuk biologi ada yang kayak begitu ada yang sampai semester 7 dia berpikir kayak begitu salah masuk jurusan ada pasti ada pasti ini mulai cengaja cengaja malu-malu pasti ada tapi saya mau bilang kalian hadir di dunia biologi ini sebagai sebuah pembakalan kenapa dari awal saya bilang kalian lagi bukan jadi diri tapi ini adalah mahasiswa yang butuh pembakalan saat seperti inilah kalian akan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian saya dulu ceritanya seperti itu bahkan kalau misalnya saya cerita kembali mungkin sekitar 37-75% waktu saya kerja itu jarang masuk di dunia pendidikan ataupun itu lebih ke arah dunia teknologi kerja pertama di kampus di Tupang itu bagian staff IT terus pindah ke Bali juga masuk di konsultan itu bagian staff IT terus kerja lagi di salah satu sekolah mengajar informatika juga adalah staff IT terus kerja lagi di salah satu perusahaan punya jasa designer untuk website dan aplikasi aplikasi sama editing kayak gitu masuk di sana jadi sebenarnya lebih banyak ke bidang-bidang pekerjaan saya ke bidang teknologi tapi itulah potensi yang memang ada dalam kita kalian punya potensi yang besar seperti itu kayak gitu nah jadi harapan saya kalian bisa manfaatkan oke kita lanjut untuk sumber daya manusia itu sendiri seperti yang saya ceritakan tadi itu salah satu potensi yang memang kita butuh kembangkan oke dari segi lingkungan kita lihat yang ada dalam sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik manusia oke jadi kita perhatikan untuk sumber daya itu sendiri ada dua macam yang memang bisa kita lihat yang pertama adanya namanya terdiri dari daya pikir kita kita punya pemikiran yang besar sebenarnya kadang dengan keadaan situasi yang tertentu kita kadang menggerikan pikiran kita kayak gitu ataupun faktor yang kedua adalah terdiri dari daya fisik kita bahkan sebenarnya fisik kita bisa melakukan itu tanpa batasan tertibutasi daya pikir kita kadang melemah untuk mencapai itu kayak gitu oke jadi mungkin itu yang menjadi sebuah penekanan dalam sumber daya manusia yang memang kita miliki nah FDM atau sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan oke jadi FDM ini salah satu unsur utama yang memang sedikit mempengaruhi setiap aktivitas aktivitas yang terjadi di lingkungan kita nah seperti beberapa pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam kita kadang kita sedikit mengabaikan hal-hal lingkungan yang membatasi untuk aktivitas kita yang betul ada yang namanya peralatan handal atau canggih tanpa peran aktif dari FDM tidak beraksi apa-apa oke nah jadi ini salah satu yang penting kalian perhatikan adalah kadang peralatan yang handal ataupun yang canggih sekalipun kalau kita tidak punya skill atau FDM itu kadang tidak terjadi apa-apa oke saya mau cerita sedikit ini kebetulan berkaitan dengan sumber daya manusia oke di tahun 2014 2015 pertama kali diadakan yang namanya UNBK oke ini UNBK kalau misalnya kalian pernah dengar dulu 2015 2015 kalian masih SMA tidak ya SMA ya ada yang masih SMA 2015 ada Pak oke ada yang masih SMA dulu waktu di daerah Jawa dan Bali itu UNBK pertama UNBK pertama itu itu ada kalau di Bali kurang lebih ada lima sekolah pertama dan salah satunya tim healthcare desk atau tim IT satu kota dan pasar adalah saya kita berlima dan satu-satunya mungkin diantara semua hanya healthcare desk kota yang menjadi ketua tim itu yang jurusan informatika yang lain saya jurusan biologi yang lain ada jurusan matematika ada jurusan PPKN tidak ada yang bisik yang bisik informatika bahkan kadang orang-orang yang jurusan informatika kalau katanya hal-hal yang terlalu kandis kadang karena tidak update diri mereka tidak tahu pernah satu kejadian dia sudah beberapa kali otak-atik program itu dia tidak bisa running akhirnya saya bisa running tapi kadang sampai dia bingung kok bisa seperti itu kayak gitu ya jadi yang saya bilang walaupun peralatan seperti kandis kalau kita tidak punya skill otomatis itu tidak akan bisa bermanfaat kayak gitu yang terpenting untuk saat ini adalah skill saya punya banyak pengalaman saya pernah rakit satu komputer ini pengalaman ini mungkin di luar biologi saya pernah rakit satu komputer punya bule itu komputer gaming kalau kita kerjasama dengan orang bule dia tidak pernah tanya kamu jurusan apa dia tanya kamu punya skill tidak kayak gitu beda kalau kita bekerja dengan orang-orang Indonesia atau dengan orang apalagi kita di Sumba kamu jurusan apa jurusan apa kadang biasa kayak begitu nah tapi kalau kerjasama dengan bule beberapa kali dengan bule dia tidak pernah tak cari tahu kita kamu jurusan apa kayak gitu yang penting kamu bisa pasang tidak kayak gitu bahkan dia ada projek lain lagi dia harus cari saya bahkan sebenarnya ada tim IT di situ yang lain dia harus tetap cari pak yang ini dimana saya mau dia yang rakitin komputer gaming anak saya kayak gitu jadi dia bangun studio untuk gaming jadi kita rakit dari awal nah jadi itu jamun sekarang kita butuh yang namanya skill makanya saya bilang kalian memiliki potensi yang ada dalam diri kalian yang berikut adalah daya pikir nah daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir atau modal dasar sedangkan kecakapan dipilih oleh dari usaha atau belajar dan pelatihan kecerdasan kecerdasan itu adalah tolak ukurnya adalah intelligent equation atau biasa dikenal dengan EQ dan emotion quality atau IQ oke jadi ada IQ ada EQ oke jadi untuk daya pikir manusia adalah disusun dari IQ dan EQ nah jadi kalau kita punya modal dasar ini setiap manusia punya modal dasar yang ini hanya kadang kita tidak berani mengembangkan apalagi kita di daerah susah pernah punya kejadian saya tidak dulu kalau misalnya dicerit saya tidak pernah punya bermimpi untuk bisa kuliah S1 dan kuliah S2 oke mungkin kalau kalian pergi di daerah A atau mungkin ada yang daerah A atau persis keluarga saya seperti apa keluarga yang mungkin yang ya secara ekonomi kalau dilihat itu kadang tidak mampu tapi hanya waktu itu saya punya modal check-up untuk sekolah itu yang menjadi dasar saya untuk terjuang kayak gitu nah jadi daya pikir itu yang paling penting yang paling penting adalah modal dasar kita nah sedangkan untuk kecehatan atau penelituan kita ataupun itu itu modal belajar oke dan pelatihan jadi itu yang paling paling penting dalam dalam kita sebagai sumber daya manusia yang ada dalam kita kita perlu yang namanya jangan pernah takut untuk belajar kayak gitu jangan pernah takut untuk salah kayak gitu jadi waktu lahir dulu kan kita belajar dari awal dulu kayak gitu nah jadi oke jadi itu yang yang menjadi tolak ukur dalam sumber daya manusia oke tunggu ramana silahkan bisa oke oke karena ada kendala teknis ya oke kita coba next nah sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dalam setiap kegiatan manusia oke jadi FDM itu sangat penting manusia sebagai unsur terpenting mustah dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut oke nah jadi ada beberapa hal yang memang menuruhi ada waktu tenaga dan kemampuan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai optimal bagi kepentingan organisasi maupun kepentingan individu oke nah jadi ini tolak ukur kita sebuah kebersihan dan ada tadi FDM yang ada dalam diri kita begitu juga dengan pengelolaan lingkungan kalau kita memenfaatkan FDM yang ada dalam kita potensi yang ada dalam diri kita otomatis mengendalian lingkungan dan lain sebagainya akan menjadi kekuatan kita oke terus yang berikut terkaitan dengan masalah sumber daya manusia adalah masalah tentang kepedudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kepedudukan manusia oke kenapa sumber daya manusia kadang menjadi persoalan di lingkungan kalau tadi kita belajar tentang beberapa potensi yang ada dalam manusia nah kadang masalah manusia ini atau sumber daya manusia ini menjadi sebuah persoalan dalam lingkungan kita kita coba lihat nah jadi kenapa dinamika ini menjadi sebuah persoalan lingkungan adalah meliputi di dalamnya adalah ukuran struktur dan distribusi penduduk oke jadi serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran kematian migrasi serta penuaan nah analisis pendudukan dapat merujuk kemasyarakat secara keseluruhan oke nah jadi analisis pendudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan keluarga negaraan agama ataupun etnisitas tertentu oke jadi ini yang menjadi sebuah persoalan dalam lingkungan dimana adanya pertumbuhan makhluk hidup atau populasi manusia yang tidak terkendali atau populasi sumber daya manusia yang tidak terkendali oke kita coba lihat ini ada satu data statistik yang saya ambil dari hasil sensus penduduk tahun 2010 terakhir oke ini adalah kenapa bisa menjadi kebawah persoalan lingkungan adalah ini menyangkut tentang jumlah atau percepatan perkembangan atau jumlah penduduk nah di sensus tahun 2000 tahun 1971 itu kurang lebih jumlah penduduk Indonesia adalah 119,2 juta jiwa terus tahun 80 cukup naik signifikan sampai tahun di sensus di tahun 2010 itu sudah mencapai 237 nah untuk sumber daya manusia ini menjadi masalah lingkungan adalah tentang kepadatan penduduk atau perkembangan di satu wilayah oke di Jumlah mungkin kita tidak terlalu merasakan ya kita masih punya badan yang luas ya jadi untuk pengelolaan ekosistem lingkungan resisi kita kendali nah jadi kurang lebih laju pertumbuhan dari tahun 71 sampai tahun 2010 adalah di tahun 71 sampai 80 itu 2,30% terus di tahun 80 sampai 90 1,97% nah tahun 90 ini kita belum lahir oke kita belum berhitung ini oke terus di tahun 90 sampai 2000 itu kurang lebih pertumbuhannya 1,49% terus di tahun 2000 sampai 2010 itu pertumbuhannya sampai di 1,49% nah jadi kepadatan penduduk itu dari tahun ke tahun itu semakin besar jadi ya walaupun sebenarnya untuk saat ini kematian karena corona juga cukup banyak tapi yang lahir juga banyak sampai angkatan-angkatan saya sudah banyak yang punya anak oke terus ada data yang berikut ini adalah distribusi persentase luasan dan penduduk menurut pulau oke jadi total untuk daerah Jawa populasi penduduknya cukup besar jadi totalnya hampir untuk pulau-pulau di daerah Sumba atau pulau lain mungkin kepadatan 75% kayak gitu itu di tahun 2005 jadi kalau kita lihat data ini ini cukup besar untuk distribusi luas penduduk terhadap suatu wilayah atau suatu pulau kayak gitu nah jadi untuk perkembangannya lebih ke arah daerah Jawa dan Madura ini cukup besar Bali dan lain sebagainya untuk daerah-daerah di luas Jawa sedikit rendah oke ini kepadatannya kurang lebih sampai 2005 aja 58% dalam distribusi suatu wilayah nah ini menjadi masalah kenapa sumber daerah ini menjadi masalah lingkungan buat kita jadi ini cukup besar apalagi untuk sensus tahun 2020 kemarin itu belum kurat jadi itu yang yang zamannya kita itu belum dihitung-hitung oke jadi cukup riskan untuk masalah kepadatan penduduk nah terus berdasarkan kependudukan Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar yang pertama adanya penyebaran penduduk tidak merata sangat padat di Jawa dan sangat jarang di daerah Kelimantan dan Irian terus yang kedua piramida penduduk sangat melebar lompok balita dan remaja masih sangat besar oke jadi piramida penduduknya sedikit melebar tidak menerucut karena memang untuk remaja dan berita cukup perkembangan cukup besar apalagi yang ada perkawinan dini mungkin baru umur-umur 17-15 itu sudah udah kawin-mawin itu salah satu faktor menyebabkan kepadatan penduduk nah terus angkatan kerja sangat besar perkembangan lapangan kerja yang kesedia tidak sebanding dengan juga penduduk angkatan kerja di TESA oke jadi apalagi hampir kurang lebih universitas di Indonesia itu mencetak sampai ribuan mahasiswa setiap tahun oke Udayana saja setiap kali wisuda itu sampai paling rendah itu kurang lebih sekitar 700 700 paling rendah ada rata-rata setiap kali wisuda itu seribu lebih jadi Udayana saja mencetak seribu lebih setiap wisuda wisudawan waktu setiap angkatan wisuda belum lagi umu wina umu wina pasti rata-rata kalau wisuda umu wina rata-rata berapa ya untuk tahun-tahun terakhir kemarin sekitar timbus 500 mahasiswa yang wisuda setiap angkatan oke mungkin 200an ya oke untuk sumpah sendiri 200an itu sangat apalagi untuk lapangan kerja semakin sulit di kita terus yang keempat distribusi kegiatan ekonomi masih belum merata masih terkonsentrasi di daerah Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa oke ini salah satu masalah juga terus pembangunan infrastruktur masih tertinggal belum mendapat persatian serius oke jadi lebih lagi daerah Sumba NTT dan Papua baru di angkatan Cekaran atau mungkin Presiden Cekaran yang bisa memperhatikan daerah-daerah timur nah jadi ini cukup riskan buat kita terus indeks kesehatan masih rendah angka kematian dan ibu dan anak kematian bayi masih tinggi apalagi di daerah NTT di daerah Sumba angka stunting tahu angka stunting mungkin tidak asing buat kita itu cukup tinggi di daerah NTT jadi nanti itu salah satu tidak ada kalau di pulau sumpah oh tidak ada ya di pulau mungkin di daerah NTT yang lain ya oke oke nah jadi itu ya indeks kematian ibu dan anak ini sekarang sudah sedikit direta dengan beberapa program-program penerita oke jadi ini adalah salah satu masalah yang cukup besar menyangkut dengan penerita oke jadi itu untuk topik kita mungkin ada yang yang perlu didiskusikan atau beberapa pertanyaan bisa ada di slide Q&A atau ada yang malu-malu ini takut tanya ini soalnya kalau kita sudah selesai dari meeting tidak ada kesempatan dan jumpa tanya-tanya apalagi untuk besok besok mau malam minggu kan tidak ada kesempatan balas case oke tidak ada ya berarti jelas untuk topik ini jelas jelas pak oke jelas ya oke oke nanti jangan sampai ada yang tanya oke nah jadi ini untuk topik kita hari ini selesai nah untuk minggu depan kita akan lanjut tentang keanekaragaman ayat oke jadi seperti yang saya bilang kita misinformasi di minggu lalu sebenarnya saya taruh tanya-tanya keanekaragaman ayati tapi ini untuk minggu depan oke jadi untuk topik sumber daya alam maupun sumber daya manukia itu sudah selesai untuk hari ini minggu depan kita akan beralih ke bagian tumbuhan atau yang lebih dikenal dengan keanekaragaman ayati atau biodiversitas ayati oke 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 kalau tidak ada yang terakhir silakan nanti kalian bisa kunjungi google classroom ada latihan di sana kalian bisa 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 cek itu mungkin kalian selesaikan dalam waktu satu jam mungkin selesai ya oke itu satu jam selesai itu topiknya adalah tentang sumber daya alam sumber daya buatan sama sumber daya manusia oke itu kalian silakan bisa atur waktu mungkin satu dua jam kalian bisa selesaikan subet itu sarankan itu tidak terlalu lebih bebani ya buat kalian mungkin kalian banyak juga tapi saya minta cuma satu sampai dua jam untuk kalian minta uang minta uang lebar 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 siapa yang bahas keudupan rumah tangga ini oke oke itu ya bisa di di cek di sana di google platform nanti saya sudah kirim satu topik di sana kalian bisa bisa download dan kalian bisa itu oke jadi cukup mudah sebagai latihan untuk topik yang ini kalian topik yang selesai oke yang berikut kita akan absen dulu untuk hari ini oke saya harus buka dulu oke oke 630 oke mohon bersabar sedikit ya ini masih boating oke 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 kita kita oke kita akan absen dulu sebelum kita selesai untuk kelas kita hari ini oke kita sudah di pertemuan ke-6 kurang lebih kita 3 kali pertemuan lagi kayaknya kita sudah masuk oke kita akan belajar ke-6 Terima kasih. 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 rol tut comparison. Terima kasih. Sesuai. Tidak! Terima kasih. Terima kasih. ada yang tau kabarnya alfenir tadi ada apa ya atau mungkin sudah pulang duluan ya Oke Juliana Oke Juliana tadi hadir sebagian pada walaupun ini dimana hadir Pak Oh hadir Oke Yaakob Rohi hadir Pak Oke Anggreni hadir Pak oke Irmalia Irmalia gimana lagi ya Irmalia tadi ada hadir Pak Oke Nisi hadir Pak Oke Oke Margareta hadir Pak Oke Febriani hadir Pak Oke Brian hadir Pak Oke Ketri Graciela hadir Pak Oke Kristoffel hadir Pak Oke Maria Fiani Oke Maria Fiani ini Oke Maria Fiani ada sakit Pak ada izin di grupa Oh ya ini kok saya cari-cari bagian ada Oke Hai izinnya sakit mulai penda mehak di grupa Oke terus nambah Oh tadi ada kelinggian nam Nani izin-izin anggupannya lupa aku oke bulan hadir Hai Nafsia Raja Oke hadir Pak Oke El Santi anakung mbak hadir Pak Oke terus Hai Telfina hadir Pak Oke Megaliya hadir Pak Oke Agista Rifani hadir Pak Oke Gertrubi hadir Pak Oke Oke, Ulandari? Hadir, Pak. Oke. Rini Rambu? Hadir, Pak. Oke, Regina? Hadir, Pak. Oke, Redenta Oktasyani? Hadir, Pak. Oke. Trivanka? Sudah sakit, Pak. Oke, Trivanka sakit ya, ini ada chat di grup. Harga apa tuh? Kasih ke rumputku. Terus, Bia, Cerawati? Hadir, Pak. Oke. Marianse? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Roslyn? Hadir, Pak. Oke, Cecilia? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Johana? Ini kehabisan paket, Pak, tadi di SMS saya. Sudah. Oke, Johana kehabisan paket. Tapi tadi sempat join atau tidak, Rambu? Tidak, Pak. Oke, jadi kita bisa tahu. Oke, Ceptyani? Hadir, Pak. Oke, terus Jepta ini? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Ada sakit, Pak. Dia ada. Oke. Terus, Jelita? Hadir, Pak. Oke, terus Kartini? Rambut? Ada, Pak. Oke. Jelita? Rosalina? Hadir, Pak. Oke, terus ada Suhenro? Hadir, Pak. Oke. Isda? Hadir, Pak. Isda hadir? Isda mana? Oh, Isda hadir. Ferdi? Hadir, Pak. Oke, terus JFK? Mutrumu? Hadir, Pak. Oke, terus Mirna Rambunita? Permisi, Pak. Mirna izin, Pak. Iya, ada. Oke. Terus, ada Kristoforus? Dia sempat gabung tadi, Pak, tapi keluar kembali karena jaringan bilang. Oh, oke. Rambungan, Pak. Ini Kristoforus. Oh, sakit Rambunita ini. Oke, Kristoforus. Netri? Hadir, Pak. Oke. Terus, Wati? Wati mana, Wati? Eliani? Hadir, Pak. Oke. Ariefudin? Hadir, Pak. Oke. Terus, Andrea? Hadir, Pak. Oke. Rija Bunggul? Oh, Rija Bunggul ini ada izin tadi. Karena sakit. Oke. Terus, ada Dithri? Desri? Desri? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Epifanua? Epifanua? Mana Epifania ini? Oke. Epifania tidak ada. Yuslin? Yuslin? Yuslin Takaliki? Hadir, Pak. Oh, Yuslin ya, Susri. Aduh, saya sebut nama. Oke. Ada yang saya baru sebut nama? Ini, Maria Wanda tadi, Pak. Hadir. Oke. Maria Wanda sudah ada. Dengan Maria Lucia Cita, katanya ada sakit, Pak. Oke. Satu-satu, Nur Rambu. Oke. Maria Wanda tadi hadir. Terus, apa lagi? Maria Lucia Cita. Oke. Insiana hadir. Saya, Pak. Wati aku lang hadir, Pak. Oke. Satu-satu ya. Oke. Wati dulu. Kita cari Wati. Pelan-pelan nih. Biar. Wati, 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 Mana Wati. Oke. Nomor berapa Wati? Oke. T91. Hadir. Terus, Esiana, mana Esiana? Esiana bisa dengar suara saya nih. Di mana Esiana? Tadi bisa chat saya, tapi suara yang ada. Esi, esi, esi. Wati, mana Rambu Esi? Oke. Terus, Alfonia. Alfonia mana? Alfiona, Pak. Hadir. Oh, Alfiona. Oke. Iya, Pak. Tadi saya panggil Rambu di mana ini? Jadi hampir tak taruh Al ke Rambu. Oke. Siapa lagi saya belum sebut nama? Maria Lucia Cita. Oke. Kita coba cari Maria. Bagian atas, Pak. Angkatan 2018. Oh, nomor-nomor berapa nih? Absal Rambu. Mana Maria ini? Anggir Maria. Oke. Oke, Maria hadir ya. Maria Lucia. Sakit. Sakit. Oh, sakit. Oke. Hampir hadir. Ada lagi? Oke. Ini soalnya lumayan ini. 10% ini. Kehadiran ini. Jadi, kalau misalnya banyak tidak hadir, kurang lebih persentasenya harus 75% minima harus hadir. Kalau tidak, lah. Apalagi langsung di sistem Ceperti ini kadang agak susah ya. Langsung di pihak kampus akan bisa bertahun. Oke. Nanti baru di pertengahan-pertengahan saya harus ikut semua ya. Hasilnya seperti apa. Selesaikan tunjukkan kekalian ya. Oke. Berarti sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah semua kan ya? Sudah, Pak. Materinya dia, Pak. Apakah bisa di-share di Google Classroom, Pak? Oh, oke. Saya hampir lupa terus. Oke. Nanti PPT-nya saya akan kirim semua di Google Classroom ya. Oke. Mungkin besok. Oh, besok belum. Saya masih edit video banyak. Oke. Jadi. Oke. Saya akan cari waktu pelan-pelan saya kirim ya. Oke. Masih banyak video. Oke, Pak. Oke. Nanti Rambu Natani bisa ingatin ya. Ini ketua kalas kita ini yang responnya cukup bagus ya. Kalian cukup bersyukur saya buka cokelasin sedikit. Oh, bukan saya, Pak. Oh, bukan saya. Itu di mata kuliah yang satu. Oke. Saya ingin di mata kuliah yang satu. Sudah, Rambu Natani. Karena dari Rambu Natani sering kontak saya. Saya sedih, Pak. Ini waktu kuliah di Afus. Oke. Jadi itu yang sering kontak saya. Oke. Nanti saya kirim ya. Nanti Rambu saya ingat juga di mata kuliah yang Rambu jadi ketua. Jadi bisa saya upload kembali-kembali. Oke. Nanti saya akan kirim di Google Classroom materinya. Supaya kalian bisa jadi bahan. Karena sedikit lagi PTS ini. Sepat sekali waktu ini. Oke. Ada lagi? Mungkin yang lain? Oke, berarti sudah jelas ya semua ya. Oke. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis. Bila langsung ke Ketua Kalas ya. Untuk ilmu-lindungan Ketua Kalasnya siapa? Ini saya. Ini jarak kontak saya. Oke. Tunggu sim. Sampai lupa. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tertentu. Silahkan langsung ke ibu-lindungan. Sampai bisa kontak saya ya. Oke. Misalnya kalau ada hal-hal teknis kayak gitu. Kayak di mata kuliah bio-interpreneurship. Rambu Nesadia cukup aktif untuk kontak-kontak saya. Ada beberapa hal teknis. Kadang informasi-informasi tertentu saya selalu kontak dia juga. Jadi itu spesialnya jadi ketua Kalas. Jadi ada informasi tertentu dia yang kau membuat. Oke. Kalau tidak ada lagi kita akan tutup untuk kelas kita hari ini. Terima kasih buat partisipasinya. Jadi ke depan bisa kalau ada hal-hal teknis. Menyampung mata kuliah. Usah sungkan-sungkan untuk kontak saya. Atau kontak ketua Kalas. Oke. Yang penting bahas mata kuliah ya. Jangan kontak ketua Kalas. Curhat-curhatan itu yang bahaya. Yang penting berkaitan dengan mata kuliah. Oke. Kalau tidak ada saya minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Saya, Pak. Oke. Rambu Rosli. Oke. Terima kasih. Silahkan Rambu Rosli berdoa buat kita. Oke. Baik. Bapak doa dan teman-teman untuk mengakhiri perkulian kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak kami adalah dalam perjalanan surga. Bapak yang kami sembuh oleh tanahku Yesus Kristus. Bapak terima kasih atas penyataanmu. Terima kasih atas penyataanmu. Terima kasih atas perkulian kami hingga pada akhirnya. Kiranya apapun yang kami belajar dapat kami pahami dan berguna untuk masa depan kami. Bapak hanya ini doa permohonan kami yang singkat. Ampun yang akan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih buat Rambu Rosli. Sama-sama, Pak. Buat semua juga. Oke. Silahkan boleh lift dari Zoom meeting. Kita akan berjumpa di minggu depan. Oke. Silahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. 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 Terima kasih.